Cara memilihnya kita harus melihat orang yang wawasannya nasional Jadi dia paham bangsa Indonesia itu ada beragam Maka cara pendekatannya juga beragam, tidak sama Membuat kebijakan juga harus mempertimbangkan keberagaman itu Rekam jejak itu yang harus diperhatikan adalah prestasinya sama moralnya Karena moral penting juga Gimana cara kita tahu moralnya? Tidak, dilihat saja apakah dia pernah melakukan hal yang tidak baik Misalnya korupsi Atau pernah membuat tindakan-tindakan yang menyebabkan persoalan yang serius Kalau kita mau serius mempelajari ya begitu Tapi kalau mau sampai lalu ya kita lihat saja Waktu dia menjabat sebagai posisi tertentu Apa yang dia lakukan? Apakah dia betul pro-rakyat? Pro-rakyat ini penting banget Karena saat ini mayoritas masyarakat kita itu masih perlu ditolong oleh pemerintah Tidak bisa mandiri gitu lah Jadi kalau dia tidak bisa merasakan penderitaan rakyat Tidak bisa merasakan apa yang sebenarnya dirasakan oleh rakyat Ya dia tidak bisa jadi presiden yang baik Pasti tidak bisa Kemudian ya ini masalah komunikasi Bagaimana cara dia mengkomunikasikan Kan semua ini pernah menjabat ini Ya kan pernah menjabat? Jadi raja Minta dilayani Kan pejabat itu kan ada pejabat yang model minta dilayani ada Atau dia orang yang suka melayani Bukan hanya masalah masyarakat Kalau misalnya orang jadi menteri Bagaimana perlakuan dia kepada dirjennya Kepada staffnya pegawai-pegawai di departemen yang dia pimpin misalnya ya kan Bagaimana dia memperlakukan itu Apakah dia dekat dengan anak buahnya Apakah dia mau mendengarkan aspirasi Kalau dia tidak mau seperti itu Ya nanti kalau dia jadi presiden Dia tidak mau mendengarkan suara orang Dia merasa bahwa saya yang paling tahu Jadi saya yang memutuskan Saya yang berkuasa Akhirnya sikapnya seperti yang orang-orang sebut sebagai raja itu Seolah-olah presiden mengetahui semua masalah Saya bisa merasakan semua Dari ujung timur sampai ujung barat Saya bisa merasakan Sehingga dia membuat keputusan Tanpa berunding semua orang-orang Dia membuat keputusan sendiri Yang kadang-kadang disini orang suka Tapi disini yang banyak ini orang tidak suka Akhirnya yang menderita saya bapak Yang menderita rakyat Indonesia secara keseluruhan Penting memang gimana dia memperlakukan anak buah itu penting memang? Penting sekali Contoh sekarang gini Orang ada pimpinan yang memperlakukan anak buahnya itu sebagai pembantu Yang disuruh-suruh sama dia Keputusan semua di tangan dia Ada pimpinan yang begitu Tapi ada pimpinan yang mendelegasikan kewenangannya Orang yang mendelegasikan kewenangan ini Membuat lama-kelamaan yang dibawa ini jadi matang Setiap ada masalah dia bisa memutuskan masalah dengan baik, dengan cepat Nah akhirnya keputusan semua bisa diambil dengan cepat dan baik hasilnya Tapi orang yang menganggap bahwa anak buahnya itu sebagai pesuruh Yang hanya disuruh-suruh aja Dia maunya setiap mau ngambil keputusan apa saja Harus lapor dulu Kenapa kamu tidak lapor sama saya? Ada kan pimpinan yang begitu? Nah ini yang kayak gini kalau memimpin negara repot Karena kalau ditinggalin organisasinya kembar kembang jadinya gitu ya? Iya pasti Sepeninggal dia gitu Tapi ya itu Orang yang punya watak dekat dengan anak buah Dan selalu mendelegasikan pemenang kepada anak buahnya Ketika dia meninggalkan tempat itu Diganti oleh pimpinan lain yang tidak punya sikap seperti itu Akan terjadi pentrok antara pimpinan dengan anak buah Dan itu kelihatan sekali gitu Karena emang akhirnya anak buahnya biasa demokratis mandiri Bisa membuat keputusan Tiba-tiba berubah Iya Nah itu kita sering dengar itu kan Kalau misalnya gini Visi tidak boleh masing-masing departemen bikin visi sendiri sendiri Visi kita adalah satu Iya kan? Nah visi kita satu itu artinya visi untuk lingkup besar Misalnya sekarang negara Negara visinya satu Nah kalau visi kita sudah jelas kok Pancasila, UD45 Ya kan? Empat pilar demokrasi Itu sudah jelas itu Itu adalah visinya bangsa Indonesia Kalau itu sudah dipahami Bahwa itu sebagai visi kita Sudah Sekarang setiap presiden yang naik Ya dia mengacak Bercermin ke situ Apakah keputusan dia itu sesuai dengan empat itu Kalau tidak sesuai harus disesuaikan Karena udah melenceng berarti gitu lah Gimana sih cara yang baik untuk memberikan dukungan kepada paslon pilihan kita? Ya kalau kita sebagai masyarakat umum, masyarakat awam Ya kita banyak menyampaikan pesan-pesan dari pasangan yang kita pilih itu Tapi harus dengan kepala dingin Jangan sampai kita melihat orang berbeda pendapat Lalu kita berantem Akhirnya bermusuhan Kalau kita takut seperti itu Ya udah kita diem aja Jangan ngomong Karena kan emang Di yang lalu ya Di yang lalu Itu kan banyak terjadi Perpecahan gitu Terus Labeling gitu Kalau misalnya Bilang Oh kamu dukung presiden ini Berarti kamu ini Ada Ada stempel yang dikasih lah Ke para pendukung masing-masing gitu Tapi tahun ini gak Gak sebegitunya sih ya Alhamdulillah Kalau ayah lihat sekarang ini lebih bagus nih Lebih mendingan Mudah-mudahan terus sih Kan masih ada 60 hari lebih ya Mudah-mudahan terus sampai Pil pres terjadi Gak ada perbedaan yang runcing ya Antara satu sama lain Gimana caranya biar Kita bisa tetap memberi dukungan Tapi tidak merusak keluarga misalnya Atau membelah pertemanan Ya Ya kita boleh aja ngomong semua orang lain Tentang Bagusnya Paslon ini Ini paslon ini bagus nih Karena apa Karena ini Kesatu itu Kedua Kita bisa menjadi contoh Kalau kita mau Suara kita didengar Ya Ya kita harus memberi contoh yang baik Menjadi orang yang baik Sehingga orang mau mendengar suara kita Kalau kita Orang yang gak bagus Perilaku kita jelek Ya kita mau ngomong apa aja Dan denger semua orang Ya Kalau kamu ingin paslon yang kamu dukung Itu supaya dia menang Berarti kan kamu ingin suaramu didengar Kalau kamu ingin suaramu didengar Ya sudah Kamu harus jaga diri baik-baik Jadi orang yang baik Menolong orang lain Pergaulannya bagus Nah nanti pasti Kalau kamu ngomong Pasti didengar semua orang Nah ketika kamu ngomong itu didengar Ya kamu sampaikan disitu Orang jadi presiden itu harus begini 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 Dan biar orang menilai sendiri Oh berarti Yang bagus itu yang ini Gitu Jangan ngotot Pakai gambar-gambar kaos Tulisan-tulisan ini Itu percuma Dibayar juga enggak ya Nah itu Karena kan mungkin orang Jadi berdebat Misalnya karena Oh menurut saya Terbaik Oh kalau menurut saya Enggak ini yang terbaik Akhirnya jadi debat Mereka itu memilih Paslon itu Merasa itu berhubungan Dengan prinsipnya mereka Jadi sehingga itu Pertarungan prinsip Kesannya Prinsip dan idealisme Kesannya Padahal sebenarnya kan Kita ini memilih Pelayan rakyat sebenarnya Daripada Nanti terjadi debat Mendingan kita Stop dulu aja Kalau debat Debat kan berarti Dia mau minta menang Kalau dia mau minta menang Ya kasih menang Enggak apa-apa Langsung gitu ya Kita diem aja Udah dia kan merasa Dia bisa mengalahkan kamu Selesai Dan kalau ayah Enggak keberatan begitu Jadi berkali-kali Kalau misalnya Ngadari orang Begitu Mulai Oh debat ini itu Udah saya kasih deh Kan kamu mau Pengen menang Ambil aja Kita tenang Dada Ini sudah